videonya ya, jangan lupa like, komen, dan subrek siap, mantap terima kasih ya kawan, jangan lupa oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku sekalian ayo kita jalan-jalan lagi di tongkang part 2 asik, hati-hati mas ini situasi di atas kapal tongkang lagi buat batu bara kita ini ini yang ditangin itu ya ini jangin warnanya dari itu ini gak tau ini batu apa namanya, saya lupa lagi ini dari batu bara sih ini ini kalau dibakar ini nyala ini kayak semacam bau kemenyan itu kalau dibakar oh berarti kalau mau manggil bisa bisa bakar ini aja kan oke mantap loh ya mikirannya benar ah siap panggil tuyul aja mas kalau bisa mas gimana cara panggil tuyul? nah itulah bakar aja itu wah ini kalau saya bakar disini buah ini batu bara nya banyak kali ya banyak kita ini muat berapa ton ini muatnya ini gak banyak cuma 6 ribu lebih 6 ribu berapa? 6 ribu lebih 6 ribu banyak sekali saya? iya kalau aku ini karena gak ada pilihan lah bang jadi di darat bisa sekali cari kerjaan makanya ya mau gak mau lah harus naik kapal ya ya siap ini barangkali ada tips buat para calon pelaut yang mau kerja di kapal takut saran saya cuma satu apa itu? jangan sombong siap dua kalau belum tahu nanya jangan setahu biar gak sesuai di jalan apa alhasil nanti putus tali kayak gini nanti putus tali kena lagi akan berbahaya saran saya cuma itu hati-hati itulah kepada calon-calon pelaut bisa diingat ya tipsnya untuk lagi harus pikir-pikir dua kali ya kalau mau jadi pelaut itu kalian harus benar-benar matang mental kalian harus benar-benar kuat jangan setengah-setengah ini ini kita di atas tempat jangkar ini barangkali kalian mau tahu aduh keflashit dong coba cek dulu cek dulu kan hati-hati ini coba jangkar bawah jangkar bawah nah ini namanya buruk 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 nah ini nah ini mesin misinya kalau kayak gini ya oke ini mesinnya caranya tinggal diengkol nah ini bahan bakarnya terhabis kita mencet bahan bakar kedua ini air ini airnya habis karena bahan bakarnya habis sama airnya habis jadi kita gak bisa caranya caranya diengkolnya kayak gini sini yang ditarik kan dua sini koplik cukup cukup kurang lebih sebelum itu ya kawannya kalau yang mau nanya silahkan tulis di kolom komentar aja ya siap tutup kembali nah jadi inilah kerjaan kita di kapal jadi sampen kerja di sini di sini sebagai apa mas ebi nah ebi jadi gimana aja sih ebi itu cara kerjanya mas kalau di kapal takut ya saya akan baru juga di takut jadi apa yang saya tahu aja ya kalau di tongkang batu bareng kayak gini beda lagi kayak cpo jadi kalau di takut kita ini kerjanya ya ginilah kalau misalkan kita lagi perjalanan jauh kita bawa kapal jadi jurumudi tapi kalau misalkan semacam kayak ginilah transit kayak gini atau pengapalan tarik-tarik kayak gini kita ditongkang biasa di sebut sip to sip apa apa sip to sip sip to sip sip to sip nah itulah perlu diingat ya sip to sip yang panas sekali ini ini kapal kita ini victory 18 kebat kapal kencang nih bos si kentuinnya yang kencang nah itulah si kentuinnya yang kencang kalau untuk gaji gimana sama aja ya sama aja ya oke lah segini aja ya bosku ya videonya ya jangan lupa like komen dan subrek siap mantap terima kasih saya oleh cetek channel ya kawan jangan lupa oke jangan lupa terima kasih